Ini merekomendasikan kepada masyarakat muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual-beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Ini adalah Ada empat item fatwa yang ditetapkan Yang pertama setiap muslim wajib melakukan dukungan terhadap upaya kemerdekaan Palestina Dengan demikian dukungan terhadap perjuangan Palestina Kewajiban zakat itu untuk kepentingan masyarakat terdekat Akan tetapi hari ini MUI melihat ada hajah syariah Ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan distribusi zakat terguna menolong saudara-saudara di Palestina Di sisi yang lain upaya orang untuk mendukung agresi Israel terhadap Palestina Itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung Karena itu MUI menegaskan upaya mendukung agresi Israel Dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina Hukumnya haram Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat muslim Untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah Seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha Yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel Ini semata bagian dari tanggung jawab keagamaan kita Dan juga tanggung jawab kemanusiaan kita Melawan segala bentuk tirani dan juga kebaliman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MUI sekarang Produk-produk yang dijual di dunia ini Yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis Maka fatwa keluar MUI sekarang Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya Dan saya ikut fatwa itu Bikin listnya, viralkan dari sekarang List-list Makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi Jangan beli lagi Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid Dibom lagi, dihancurkan lagi Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai Ya, itu yang bisa kita lakukan Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya Akar konflik di Palestina Maka kembali kepada hayalan para Zionis itu Hayalan mereka Yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan Kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia Dengan mengeksploitasi area masjidil aqsa Untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian Yang terjadi justru sebaliknya Itu akar konfliknya Yang mengarah kepada masa-masa yang lampau Boykot ini berkaitan dengan ekonomi Saudaraku percayalah Tidak akan ada kekuatan tempur Tanpa dukungan ekonomi Dan kita tahu produk-produk Israel Paling banyak di Indonesia Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta Maka tidak ada salahnya Kalau ada gerakan boykot Kenapa doa sudah dilakukan Protes melalui forum internal sudah dilakukan Maka kita lakukan apa? Boykot Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boykot Produknya berturun Turun produk Maka akan berdampak pada Pemasukan negara Pemasukan negara berkurang Maka support untuk perang Pasti berkurang juga Dan saya melihat hasil dari boykot ini Saya melihat Wallahualam saya tidak bisa pastikan benar Atau tidak yang saya lihat di media-media sosial Ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini Turun Karena turunnya itu Akhirnya pergerakannya Tekanan dari negara Amerika Ini lambat laun akan tarik diri Kenapa? Karena di negara Amerika Juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya Orang-orang Yahudi Maka gerakan seperti ini Perlu juga kita lakukan Sebagai gerakan untuk menolak Penjajahan di atas bumi Bukan karena kita sesama muslim Ini saya perlu tegaskan Karena memang ini amanah konstitusi Penjajahan di dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Prikemanusiaan dan prikeadilan Jadi bukan soal agama Tapi adalah rasa kemanusiaan Dengan adanya boykot Itu kan juga akan berdampak pada Saudara-saudara kita juga yang ada di Indonesia Yang mayoritas adalah muslim Mereka bekerja di korporasi itu Mereka menggantungan hidupnya di korporasi itu Dan mereka tidak bisa berbuat banyak Saya kira setiap keputusan Pasti ada resiko Dalam pikir syariat Islam Ada yang disebut daruriah Darurat Sesuatu yang darurat Yang tadinya diharamkan Bisa menjadi halal Ketika kondisinya menjadi darurat Nah sementara kita melihat Saya sekali lagi Tidak melihat secara langsung di Palestina Tapi saya melihat kabar-kabar Dari TV, media sosial Itu sudah keterlaluan caranya Bahkan bisa mencenderung kepada Pembunuhan Genosida yang kita dengarkan tadi Berarti ini sudah dalam keadaan darurat Sehingga memang harus ada tekanan ekonomi Karena seperti saya katakan tadi Tidak ada kekuatan perang Tanpa dukungan ekonomi Maka kalau ada yang berdampak Pada saudara-saudara kita Dan dia bersabar Dan apalagi dia katakan bahwa Saya rela melakukan ini Karena demi kemanusiaan Insya Allah itu bagian dari Pahala ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pahala ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala